Direkturat Reserse Narkoba Polda Metro Jaya memusnahkan narkoba senilai 1,2 triliun rupiah. Barang bukti narkoba tersebut merupakan hasil penyelundupan jaringan narkotika nasional dan internasional. Barang bukti narkoba tersebut terdiri dari sabu-sabu 670 kg, ekstasi 637 ribu butir, ganja 18,5 gram, dan ketamin 2,5 kg. Barang haram tersebut merupakan hasil pengungkapan polisi pada bulan Juli hingga September 2015. Kapolda Metro Jaya Irjenpol Tito Karnavian mengatakan, sebelum pemusnahan dilakukan masing-masing jenis narkoba dilakukan uji laboratorium untuk membuktikan barang bukti yang dimusnahkan benar-benar narkoba. Tito menambahkan, pemasok narkotika ke Indonesia masih didominasi mafia Tiongkok. Modus penyelundupan narkotika yang marak saat ini masih menggunakan jalur laut meski masih ada yang melalui jalur udara. Terutama dari China, ini ada beberapa orang warga negara asing yang ditangkap dari China, kemudian mereka umumnya menggunakan jalur laut, meskipun ada juga yang menggunakan jalur udara. Seperti kita tangkap bekerja sama dengan Bia Jukai, ditangkap oleh Bia Jukai, kita kembangkan bersama-sama, ditangkap ekstasi yang satu-satu. Kebanyakan hampir 90 kg begitu. Kemudian yang menguntungnya dari luar, dari jalur laut, umumnya menggunakan kapal, ada yang langsung masuk ke laguhan dengan cover macam-macam mulai tas, sepatu, dan lain-lain. Tapi ada juga yang diduga, kemudian besar mereka barangnya dipindahkan di tengah laut. Ini yang sekarang kita berbicara. Pesat Presiden Jokowi Dodo sempat menyinggung soal proyek MRT. Ia mengatakan keputusan membangun transportasi masal merupakan keputusan politik yang butuh keberanian. Menurut Jokowi, selama 26 tahun proyek MRT tak diputus-putuskan hingga akhirnya saat dirinya menjadi gubernur DKI Jakarta. Proyek ini baru bisa di groundbreaking 10 Oktober 2013. Alasan ditunda-tundanya karena banyak perhitungan seperti untung, subsidi urusan teknis, dan banyak alasan lainnya. Jokowi mendukung PT MRT Jakarta selaku pengembang proyek ini, hingga proyek MRT fase 1 lebak bulus Bundaran HI terus berjalan. Jokowi juga mendorong pengerjaan MRT tahap 2 dari Bundaran HI, Kampung Bandan. Ia mengingatkan kepada jajarannya agar terus membangun komunikasi kepada publik soal proyek MRT ini. Polemik tindak pidana pencucian uang atau TPPU dalam rancangan Undang-Undang KUHP terus terjadi. Sejumlah pihak menganggap asas yang ada dalam RUU yang sedang dibahas saat ini lebih mengejar pelaku TPPU bukan kepada memburu aset para pelaku yang bisa memberikan efek jera sekaligus memiskinkan. Di RUU KUHP yang masih dibahas Komisi 3 DPR dengan Kementerian Hukum dan HAM ini, pelaku TPPU tidak dapat diadili bila sudah meninggal dunia. Padahal, dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 2010 tentang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang, aset pelaku tetap bisa diadili meski sang pelaku sudah meninggal dunia. Kodifikasi yang diatur di RUU dianggap tidak jelas dan tidak sepenuhnya mengakomodir ketentuan yang ada. Lebih jauh, RUU KUHP dianggap bisa mengebiri fungsi KPK sebagai lembaga anti-korupsi karena memindahkan fungsi penindakan kepada kejaksaan dan kepolisian. Namun, Menteri Hukum dan HAM membantahnya sekaligus menjamin kewenangan KPK tidak dipangkas. Bagaimana polemik TPPU ini bisa diakhiri dan asas penyitaan aset pelaku TPPU bisa terpenuhi? Apakah delik TPPU harus terpisah dari KUHP seperti saat ini? Pagi ini kita akan mendiskusikan kontroversi tindak pidana pencucian uang di rancangan Undang-Undang KUHP bersama narasumber yang sudah hadir di Studio Berita 1, Peneliti Indonesia Legal Roundtable, Refki Saputra. Dan pemeriksa kami juga mengundang Anda untuk memberikan komentar lewat SMS ke 0811-833-5551 atau melalui pesawat telepon di nomor 021-529-308 atau 021-529-311. Saya langsung ke Mas Refki. Mas, ini kalau kita bicara soal RUU KUHP yang rencananya, ini Undang-Undang TPPU juga akan dimasukkan ke dalamnya. Kalau dari penelitian, artinya dari Indonesia, Legal Roundtable sendiri melihatnya ini apakah menjadi sesuatu yang seharusnya urgen atau sebetulnya biarkanlah ini seperti adanya saat ini? Terima kasih. Kita sebenarnya bersama teman-teman yang lain di dalam aliansi nasional untuk reformasi KUHP sebelum berbicara apakah ini penting atau tidak penting kan kita harus melihat dulu ini kan konsepnya kodifikasi. Jadi, semua Undang-Undang itu disatukan dalam satu buku. Kita, KUHP ini sudah sejak dahulu juga sudah. Tapi, kita belum melihat apa formula kodifikasi ini. Kalau kita lihat, banyak tindak pidana-tindak pidana yang diatur di luar KUHP, itu masuk menjadi buku dua di dalam KUHP. Artinya apa, beberapa hal memang dia harus mengacu dulu ke buku satunya. Buku satu itu tentang Azaz. Nah, baru kemudian, kalau tidak diatur di Undang-Undang sektoralnya, boleh itu diatur secara berbeda. Nah, tapi menurut kita ada salah satu pasal yang kemudian, pasal aturan perlahan. Nah, di situ dijelaskan, selama lima tahun, semua Undang-Undang yang di luar KUHP yang sudah masuk ke dalam KUHP harus terintegrasi dengan KUHP. Dan kemudian disebutkan, harus Undang-Undang itu sendiri harus direvisi. Nah, artinya ini semua harus mengacu ke KUHP. Jadi, KUHP menjadi satu standar baku, unifikasi hukum. Walaupun, unifikasi hukum, sistem hati hukum itu dasarnya baik. Jadi, kita tidak perlu ada Undang-Undang Pencurian, Undang-Undang Pemerkosa. Nah, itu sebenarnya baik. Tapi, kalau melihat perkembangannya, banyak Undang-Undang yang diatur punya spesifikasi sendiri, punya karakter tersendiri, kemudian dipaksa mengikuti satu sistem hukum di KUHP. Nah, ini kan jadi tidak... Artinya menurut Anda, apakah Undang-Undang TPPO ini harus dimasukkan ke KUHP atau tidak? Nah, sebelum... Ya atau tidak, mari kita bedah dulu. Apa yang kemudian diatur dalam KUHP, kemudian di Undang-Undang TPPO. Kita bicara karakter. Undang-Undang Tindak Pidana Pencurian Uang, karakternya adalah lebih bersifat inrem. Inrem itu maksudnya lebih ke harta kekayaan. Berbeda dengan yang kemudian dalam KUHP. KUHP lebih bersifat impersonam. Atau dia mengejar pelaku ya, subjek tindak pidana. Nah, kemudian dalam salah satu pasal, misalnya dalam pasal 152, ayat 2 misalnya, salah satu hal yang menggugurkan penuntutan itu misalnya adalah orang meninggal dunia. Jadi kalau orang meninggal dunia, kasusnya ditutup. Jadi kasus proses peradilan pidana selesai di situ. Nah, kalau dalam Undang-Undang Pencurian Uang, itu tidak serta-merta menggugurkan proses peradilannya. Walaupun orangnya meninggal dunia pada saat peradilan. Asetnya bisa diajukan oleh penuntut umum ke hakim, masih dalam peradilan pidana untuk dirampas. Artinya? Yang berbeda. Ya, pasti memang berbeda. Apa namanya? Karena memang makanya dibuat, apa namanya, leg spesialis seperti itu. Berbeda kan? Tapi sekarang pertanyaannya, apakah ini perlu dimasukkan ke dalam KUHP atau tidak? Kalau kita lihat, masing-masing tujuan kodifikasi yang ingin mengenai sistem masai sih benar. Tapi kemudian kalau memaksa dia masuk ke dalam KUHP, yang azasnya satu, itu tidak cocok. Tidak cocok. Artinya? Gini, ada salah satu pakar, misalnya Prof. Barda. Kondisi kita sekarang ada rumah KUHP dan ada rumah kecil-kecil di luar KUHP. Korupsi, TPPU. Nah, kalau mau masuk ke dalam KUHP, bikin dulu rumah besarnya. Jadi di buku satu itu bikin rumah besarnya, masukkan beberapa azas itu, nah baru kemudian itu bisa masuk. Misalnya yang paling ini juga... Artinya saat ini sebelum ada rumah besarnya tadi, sebelum azas-azasnya itu, ini memang harusnya memang terpisah. Iya, berbeda. Sekarang kita sudah tersambung dengan Pak Hudri Sitompul. Melalui sembungan telepon Pak Hudri. Iya. Selamat pagi Pak Hudri. Pagi. Di studio juga ada Mas Refki Saputra dari Indonesia Legal Roundtable. Kalau menurut Pak Hudri sendiri, apakah memang undang-undang TPPU ini harus dimasukkan ke dalam KUHP? Iya, kan kalau lihat dari gagasan, kenapa KUHP ini kan sebenarnya mau melakukan kodifikasi. Artinya ya kodifikasi ini kan kita coba mau memasukkan ketentuan-ketentuan pedana dalam satu buku atau satu kitab undang-undang. Nah, ya mestinya ya kan itu dimasukkan dengan maksud juga dengan kodifikasi ini. Ini adalah untuk mempunyai kepastian hukum kepada anggota masyarakat. Nah, jadi kalau pertanyaannya apakah harus masuk, ya mestinya masuk. Nah, tapi kan nanti juga dalam perkembangan, kita akan kata, udah, nanti ada lagi. Setelah dimasukkan, sudah disahkannya KUHP yang baru itu. Ya kan, sudah dimasukkan semua ketentuan-ketentuan pidana yang tersebar di luar KUHP di jadikan ini. Satu saat kemungkinan akan juga ada suatu undang-undang yang kata-kata yang kita nggak tahu apa nanti ke depannya. Yang nanti diatur juga mengenai suatu pidana. Pak Kudri, maaf saya potong Pak Kudri. Tadi Anda mengatakan bahwa jika undang-undang ini dimasukkan ke dalam KUHP ini akan memberikan kepastian. Apakah selama ini dengan terpisah tidak memberikan kepastian itu? Loh, ya kepastian hukum, ya memang. Itu kan lebih, kita tentu kepastian hukum yang lalu itu ya, juga ada. Tapi kan lebih baik, ya kalau itu lebih baik kalau misalnya dijadikan satu dalam satu kita penang-undang itu. Pak Kudri, kalau kita mengatakan bahwa ini akan lebih baik, tentu ini menjadi harapan setiap orang. Tapi parameternya apa? Bahwa ini akan menjadi lebih baik? Parameternya lebih baik ini artinya semua anggota masyarakat, ya, dengan mudah mengetahui ketentuan-ketentuan pidana. Nah, walaupun di dalam satu azas hukum, setiap orang dianggap mengetahui undang-undang, tetapi itu kan hanya fiksi saja, semuanya, apa namanya, hanya anggapan saja. Nah, lebih baik, ya, kalau dianggap itu orang seanggota masyarakat itu betul tahu, apa namanya, undang-undang apa yang dia langgar, gitu. Oke. Pak Kudri, kita jelaskan sebentar, kita akan lanjutkan ini di segmen berikut. Mas Refgi, kita jelaskan sebentar.